Kemudian dikatakan, seorang malekat melepaskan aku dari malapetaka. Sedara berkatnya luar biasa sekali. Yang pertama hidup di hadapan Allah. Seumur hidup, kemudian sedara Tuhan sebagai gembala. Dan kemudian ada malekat yang terus dan terus dan terus melepaskan kita. Selamat malam. Yang ingin menjadi kita besar dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat seperti Yusuf. Diterima oleh Yusuf tentunya ya. Dan ini adalah berkat yang besar bukan berkat. Jadi kita terimalah. Belum kita ke videonya. Dan saya untuk membacakan setonan dengan firman Tuhan. Firmannya ada dikeluaran 18 ayat 21 yang berbunyi. Namun, dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah. Orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin seribu orang. Pemimpin seratus orang. Pemimpin lima puluh orang. Dan itu dia. Tentangan firman Tuhan. Dimana yang arti adalah kejelian dalam memilih calon pemimpin kelak. Akan mendatangkan rasa syukur. Nah, selesai kita ke videonya bersama Ibu Epanjir Sincipto. Mari kita simak videonya. Bagaimana kita bisa mendapat berkat keluarga, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita menerima ini. Dan berkat ini tidak hanya buat mereka yang sudah punya suami atau punya istri atau punya anak. Tetapi berkat ini adalah buat semua orang. Pada saat saudara tergabung, masuk dalam keluarga seseorang. Saudara pasti juga seorang anak. Pasti juga seorang yang dimuridkan. Maka saudara berhak menerima berkat ini. Jasmani dan Rohani. Mari kita lihat pertama berkat Yusuf. Saudara dikatakan, diberkatinya Yusuf katanya, Nenek moyangku Abraham isyak hidup di hadapan Allah seumur hidup. Saudara yang pertama berkat Yusuf adalah hidup di hadapan Allah seumur hidup. Ini adalah jaminan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saudara harus berkata, Tuhan buat itu jadi bagianku. Bagian keluarga ku dan anak-anak ku. Bahwa seumur hidup aku akan hidup di hadapan Allah. Saudara yang kedua dikatakan, Tuhan menjadi gembala. Saudara kalau seorang domba itu seekor domba itu tidak punya kekuatan. Saudara bahkan domba itu tidak tahu jalan. Domba itu digendong kalau sakit. Domba itu diajarin supaya tidak jatuh ke juga masuk ke dalam jurang. Saudara jadi kalau saudara bilang, Tuhan kau jadi gembalaku. Itu adalah jaminan semuanya. Kemudian dikatakan, Seorang malekat melepaskan aku dari malapetaka. Saudara berkatnya luar biasa sekali. Yang pertama hidup di hadapan Allah. Seumur hidup, kemudian saudara Tuhan sebagai gembala. Dan kemudian ada malekat yang terus dan terus dan terus melepaskan kita. Kita mau jatuh, ada yang nangkep malekatnya. Saudara kita mau diganggu, ada malekat yang mengusir orang-orang di sekitar kita, yang mengganggu kita. Saudara ini berkat luar biasa. Dan saya mengalami seumur hidup saya sampai hari ini. Saudara dan ayatnya berkata, Kiranya namaku tertulis. Saudara ada nama kita, saudara. Yang ditulis, saudara ya, dalam hidup anak-anak kita. Apa artinya? Saudara ada pelajaran, ada hikmat, ada wayu, ada yang diturunkan, saudara. Ini contoh, saudara ya. Bagaimana Pak Paul namanya atau, saudara, DNA-nya tertulis di Elyon. Saudara, Elyon tidak pernah melihat Pak Paul menyiram tanaman. Elyon tidak pernah melihat Pak Paul mematikan lampu. Dia melihat dari papanya mungkin mematikan, saudara ya, asik. Tapi Elyon yang umurnya baru dua tahun, kalau pergi, saudara keluar rumah, tiba-tiba dia bilang begini. Asik sudah dimatikan, lampu sudah dimatikan. Dan itu kata-kata persis Pak Paul. Saudara, nanti dia pergi keluar, dia tiba-tiba bisa bilang begini. Tanaman sudah disiram belum? Atau nanti saya pulang, saya nyiram tanaman. Persis, saudara. Dan ini adalah DNA yang diturunkan. Saudara, setiap kali, kalau kita itu berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara ada karakter-karakter ilahi, DNA yang diturunkan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, dan dikatakan mereka akan bertambah-tambah sejumlah besar di bumi. Saudara, jumlah kita akan terus menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Saya melihat dalam hidup saya, saudara, bagaimana Mahana yang menjadi besar. Saudara, bagaimana apapun yang saya buat menjadi besar. Bagaimana rok menjadi besar. Bagaimana apapun kandang, apapun yang dibuat usaha, yang dibuat Stephen menjadi besar. Kenapa, saudara? Karena ada berkat yang luar biasa. Tapi saya tidak berkata, hanya anak-anak jasmani saya. Saya melihat semua anak rohani saya. Mereka yang paling tidak becus. Kalau mereka, saudara, sungguh-sungguh menggabungkan diri. Mereka menjadi besar. Saya berdoa, supaya saudara menangkap ini berkat yang luar biasa. Kita lihat berkat ayub, saudara. Maka Tuhan memberkati ayub. Dia mendapatkan 14 ribu kambing, unta, dan sebagainya. Saudara, kalau saudara ini berkenan di hadapan Tuhan, saudara menguasai petanaan. Hari-hari ini kita butuh menguasai petanaan. Saya melihat apa yang dibuat oleh Stephen. Saudara-hari itu, bukan berarti saudara tidak bekerja. Bukan berarti saudara yang tidak menyelesaikan dengan sangat baik. Dan men-check dan mempelajari dari A sampai Z. Tetapi, setelah semua itu dilakukan. Maka Stephen dengan temannya punya kandang sebelahan. Semuanya sama persis. Tempatnya sama persis. Kandangnya sebelahan. Saudara kandang temannya didatangin. Saudara, sama tikus-tikus raksasa. Dan itu memakan anak-anak ayam. Bahkan yang namanya besi, saudara. Digerogotin. Kawat digerogotin. Saudara, dan itu memakan banyak hal. Merugikan banyak hal. Memakan gandumnya. Memakan makanan ayam. Membuat bocor instalasi. Sedangkan punya dia selalu aman. Saudara, tikus bahkan tidak mau masuk. Apa yang membedakan? Berkat. Berkatlah yang membedakan. Saudara, dia juga bersaksi. Bagaimana dia punya tambah udang. Dan sering kali saudara tambah udang itu musuhnya namanya busa. Saudara itu dari laut. Dan itu adalah penyakit buat udang. Saudara, dan dia bilang. Itu kadang-kadang busa sudah ke arah dia. Dan tiba-tiba ada angin yang mendorong. Sehingga busa itu minggir ke tempat lain. Apa yang membuat itu terjadi? Berkat. Karena itu pada waktu saudara itu berkenaan di hadapan Tuhan. Saudara bisa berkata, Tuhan. Aku terima berkat ayu. Maka saudara apa yang saudara terima? Saudara bersukses dalam pertanaan. Dan saudara punya anak-anak yang paling ajaib, paling cantik di seluruh negeri. Saudara, mungkin saudara bisa berkata begini. Bukankah anak saya tergantung muka saya? Tidak juga. Saudara pilihan DNA. Saudara diambil yang bagusnya atau diambil yang jeleknya? Itu akan membuat sesuatu yang terjadi. Saudara Joshua sama Akesia dua-duanya agak hitam. Saudara ya, coklatlah. Saudara, tetapi dia mendoakan anak-anaknya. Dan anaknya semua keluar putih-putih, saudara. Saudara, dan sekali lagi. Itu adalah DNA, saudara. Karena itu DNA itu dari mana? Dari berkat. Pada waktu Tuhan menyusun DNA, pada waktu saudara angkat berkat ayu, maka anak-anakmu paling cantik. Anak-anakmu gagal perkasa. Anak-anakmu menyelesaikan semua yang terbaik. Tapi sekali lagi, ini bukan jasmani. Tetapi ini juga rohani. Dalam hidup saya, saudara, di Mahanaim, saya melihat semua anak saya, laki dan perempuan, menjadi cantik di hadapan Tuhan. Menjadi perkasa, menjadi orang-orang yang ajaib. Saya kadang-kadang berkata, Tuhan, saya tahu dari mana mereka diambil. Beberapa orang berkata kepada saya, sampai saudara, ada yang namanya profesor dalam soal musik mendatangi saya dan bertanya. Ini dari Amerika, dia tanya. Kalau sudah tahu, Maurice Clark, dia berkata, dari mana kamu bisa menemukan mereka? Saya bilang, saya menemukan mereka pada waktu itu mereka sangat miskin di rumah singgah. Dia berkata, bagaimana mereka bisa menjadi pemain-pemain musik kandal yang lebih ajaib dari orang yang sekolah S2 dan sekolah musik dari sejak masa mudanya. Saya berkata, itulah anugerah. Dan itulah yang disebut, saudara, bahwa berkat daripada keluarga Ayu, anak-anaknya akan cantik-cantik, anak-anaknya akan luar biasa. Saudara dan berkat daripada Daud, dan ini juga sangat luar biasa. Saudara, berkat Daud adalah kerajaan. Aku akan membangkitkan keturunanmu, anak kandungmu, dan mengokohkan kerajaan. Saudara, bayangkan, anak-anak saudara menjadi raja-raja dalam segala aspek. Mungkin raja di pendidikan, mungkin raja saudara ya di dalam sport, mungkin raja di dalam media. Anak-anak mau menjadi raja dalam segala aspek. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku mengokohkan tata kerajaannya selama-lamanya. Saudara, bayangkan, selamanya anak kita tidak pernah miskin. Selamanya anak kita akan di atas. Selamanya anak-anak kita akan memerintah. Selamanya hidup kita ini, saudara. Ada dari satu kemenangan kepada kemenangan. Saudara dan yang ajaib, dia bilang, aku akan menjadi bapaknya. Saudara, bayangkan kalau kita ini anaknya Tuhan, apapun kita dikasih. Saya itu kadang-kadang cuma berkata, Tuhan, itu makanan enak, pasti datang. Saudara, saya hanya berkata, Tuhan, saya pengen itu, pasti datang. Saudara, ini kejadian yang paling baru, paling baru, grace, saudara. Saya baru bilang, saya pengenlah satu, dua anggrek di depan teras saya. Kalau saya buka pintu, jadi saya akan melihat apa itu anggrek. Saya sudah punya bunga mawar, kecil-kecil, dan saya memang suka yang kecil, tapi warna-warni. Dan saya bilang, saya pengen anggrek. Saudara, dan tadi malam saya ketemu orang, dia bilang, bu, lihat bu, saya ini nanam anggrek. Saya punya 70 anggrek, dan itu bagus banget. Terus saya bilang, wow, saya juga pengen nih. Orangnya langsung bilang, besok saya kirim ke rumah saya, ke rumah ibu. Ibu tidak usah ngapain-ngapain, besok saya kirim. Saudara, lihat apapun. Saya akan tidak perlu keluar uang, saudara, saya tidak perlu, saudara, ya, bersusah payah. Saudara, semua yang saya pengen, pasti Tuhan berikan, pasti. Dan itu adalah apa? Kalau Tuhan menjadi bapakmu. Kalau Tuhan menjadi bapakmu. Wow, saudara, Tuhan bilang, aku akan mengajarmu, tetapi kasih setiaku tidak akan meninggalkan. Dan dia ulang sekali lagi. Engkau dan keluargamu, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Wow, saudara ini berkat-berkat sangat ajaib. Dan saya berdoa, supaya saudara ini mengambilnya buat hidupmu. Saudara minta, saudara berkata, buat itu Tuhan, buat itu Tuhan. Tuhan, aku dan anak-anakku, jasmani dan rohani, aku dan keluarga ku, suamiku, semuanya Tuhan. Biar kami mengalami itu. Saudara ada berkat isak. Dan ini adalah berkat di mana kelimpahan. Saudara dikatakan, Allah kiranya memberikan, ya, embut. Dari langit dan tanah gemuk di bumi. Gandum, anggur, berlimpah. Saudara bayangkan, ada gandum dan anggur. Saudara ini bicara tentang pertanian. Saudara akan terus kenikmatan daripada kekayaan, berkat, makanan. Saudara, semua akan tersedia. Dan saya percaya hari-hari ini di mana seluruh dunia, seluruh dunia mengalami kekeringan. Saya bertemu dengan petani-petani. Dan mereka, saudara dan mereka berkata, sangat susah, kering, padi susah, semua susah, harga juga susah, segalanya susah. Tapi yang ajaib, saya bertemu dengan segala macam orang, saudara. Yang menawarkan pupuk yang ajaib. Mereka yang berkata, bu, saya punya teknologinya. Bahkan ada yang memberikan kepada saya, saudara ya, cairan-cairan yang ajaib-ajaib. Yang sekali dikasih, saudara, yang sudah tidak berbuah bertahun-tahun. Tiba-tiba berbuah. Apa yang membuat semua ini terjadi? Sekali lagi itu yang namanya berkat. Saya berdoa supaya saudara mengerti bahwa ada berkat. Tapi ada berkat yang lebih ajaib lagi. Dikatakan, bangsa-bangsa akan taklu kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas semua saudaramu. Saudara, dan ini benar-benar saya mengalaminya. Saya mengalami sekali. Saudara anak-anak rohani saya dan jasmani saya pergi ke manapun ke seluruh Indonesia. Bahkan ke seluruh dunia, saudara. Mereka akan diterima oleh KBRI. Mereka akan bertemu dengan raja. Bahkan cucu saya, saudara. Yang hari itu baru berusia satu tahun dan dua tahun. Mereka hanya berdoa untuk Australia. Dan doanya cuma pakai banner eplek-eplek, saudara. Tiba-tiba ada gubernur Australia memberikan berkat 500 dolar. Saudara bayangkan, bagaimana itu bisa? Bagaimana ada seorang gubernur melihat anak kecil bawa banner, berdoa dan mereka mau menyambut, memberikan. Saudara, itulah berkat bahwa bangsa-bangsa akan tunduk. Bangsa-bangsa akan memberikan. Saudara, saya melihat bagaimana setiap kali kami datang di provinsi, yang menjemput kami bupati, yang menjemput kami wali kota, saudara yang datang menghadap kami cendral, kami cuma berkata bagaimana bisa, bagaimana bisa. Saudara, dan itulah berkat yang diturunkan dari Ishak. Dari Yaakub kepada Ishak. Saudara, saya berkata, saya berdoa supaya saudara mengambil ini pagi ini dalam nama Yesus. Dan berkata, Tuhan, jadi-jadi dalam hidupku. Biarlah semua orang yang mengutuk. Dia katakan, engkau akan kena kutuk. Tetapi siapa yang diberkati, akan harus memberkati engkau. Wow, saudara, beberapa orang datang kepada saya memberikan persembahan. Dan dia berkata, Ibu, pada waktu saya memberikan perpuluhan kepada Ibu, tiba-tiba usaha saya meningkat sampai lima kali lipat. Dan saya mencoba menghentikan. Karena saya berpikir Ibu Iin sudah banyak donaturnya. Jadi saya mencoba menghentikan dan mengalihkan ke yang lain. Berkat saya turun. Karena itu saya mau berkata ini berkat buat menghanai selamanya. Saya sampai berkata, Tuhan, ini benar-benar ajaib. Kalau tidak dengan begitu, saudara, saya tahu. Mahanaim tidak bisa hidup. Tidak bisa dipelihara. Kalau tidak yang namanya berkat. Dan semua orang yang memberkati berkata, hidup kami berubah. Hidup kami berubah. Sejak kami memberkati. Saya berdoa, saudara. Saudara, mempunyai berkat ini hidupmu akan luar biasa. Ada berkat, Abraham? Dikatakan, saudara. Membuat apa? Menjadi bangsa yang besar. Membuat namamu masyur. Dan menguasai kota-kota. Saya bersyukur. Setiap anak-anak saya dan anak buah saya dimanapun. Saudara, dia masuk ke kota manapun. Dia akan menguasai kota-kota. Dia bikin KKR. Dia bertemu dengan pejabat. Dia merubah kota. Saudara, tahu cerita yang berkali-kali saya katakan. Saudara, hari itu saya masuk medkasi. Saudara dan medkasi adalah kota nomor satu paling kotor se-Indonesia. Hari ini, saudara menjadi kota nomor enam paling bersih se-Indonesia. Saudara medkasi dulu menjadi kota nomor dua paling intoleran. Hari ini menjadi kota nomor dua paling toleran. Saudara medkasi, saudara. Waktu itu saya masuk menjadi kota nomor dua paling apa? Jahat, saudara. Karena apa? Karena ada mutilasi, pembunuhan, dan sebagainya. Hari ini menjadi kota nomor dua paling ramah, paling dicari seluruh Indonesia. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Karena sekali lagi, Tuhan yang membawa, memberkati, tapi juga ada bagian kita. Ada doling, ada doa untuk kota kita. Nah, sekarang kita akan masuk syaratnya. Saudara, lakukan ini di antara keluargamu, tapi juga lakukan ini buat, saudara ya, keluarga besar. Artinya di persekutuan, artinya di jemaat, di gereja. Maka saudara melihat berkat itu turun. Yang pertama, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Saudara suami kita, kalau kita gereja, adalah apa? Adalah Tuhan. Saudara dan saudara bilang, bu, bagaimana saya bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Kalau saudara gosip, kalau saudara melukai, saudara ya, anggota tubuh Kristen yang lain. Saudara Gilbert sedang ada masalah, dan yang menuntutnya Islam mengampuni. Yang menuntutnya siapa saudara? Gereja yang lain. Saudara ini, kau berbuat jahat. Engkau berbuat jahat. Dan akibatnya apa? Engkau tidak bisa akan menerima berkat. Saudara Yogi Cho, saudara dikatakan pada waktu anaknya berbuat salah dan dia minta ampun. Saudara ini, dunia berkata begini, Samsung berbuat salah di hal yang sama. Dunia mengampuni. Tapi gereja tidak mengampuni Yogi Cho. Karena itu hari ini, saudara, Korea hancur ke Kristenan. Dari 80 persen, turun tinggal 6 persen. Saudara kenapa? Karena gereja tidak saudara mengampuni. Ini berbuat jahat. Saudara tetapi ini juga kepada suamimu. Kalau engkau ngomel dengan suami, kalau engkau memaki suami, kalau engkau mengatangatai, kalau engkau saudara yang melukai hati suami, maka tidak ada berkat turun dalam hidupmu. Saudara sekali lagi, saya belajar untuk menghormati suami saya. Saya belajar untuk tidak bicara yang negatif. Saya belajar untuk selalu menguji dia. Saya bahkan memanggil dia Tuhan. Saudara sekali lagi, itu mungkin ada cuma pada zaman Abraham. Saya suka menyebutnya, saudara. Saya bilang Tuhan Paul dengan senyum, saudara. Saudara dan saya menyediakan semua kebutuhannya. Kenapa? Saya mau berkat itu turun. Dan benar berkat itu turun. Kemudian ayatnya berkata, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, saudara, ada banyak suami tidak mengasihi. Saudara, ada banyak suami tidak bisa mengasihi. Nah, ini menjadi masalah besar, saudara ya. Saudara, suami seringkali egois. Pada saat istrinya butuh curhat, saudara, dia marah-marah. Atau dia tidak mendengarkan. Nah, itu tidak mengasihi. Saudara, pada waktu istrinya, saudara ya. Mungkin butuh shopping. Mungkin butuh di belai. Mungkin butuh di sayang. Malah dia sibuk, saudara, dengan teman-temannya. Ini tidak mengasihi. Saudara, tapi juga di dalam gereja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dia tidak mengasihi istrinya atau jemaat, saudara. Saudara, seringkali kita berlaku kasar. Seringkali, saudara, kita tidak memberikan yang terbaik. Kita bahkan, saudara, meminta uang. Tetapi kita tidak memberikan. Mungkin buat banyak orang yang berkata, ya sudah sewajibnya. Bahwa hamba-hamba Tuhan menerima berkat. Ya, perpuluhan. Ya, tetapi tahukah, saudara, di dalam mahanai. Saya lebih banyak mengeluarkan uang day by day setiap bulan seluruh keluarga saya. Saudara, suami anak-anak saya, saudara, untuk memelihara dan untuk memberkati mahanai. Saudara, dan saya melihat tidak pernah Tuhan berhutang. Dia memberikan lebih dan lebih dan lebih. Saudara, dikatakan selanjutnya. Hati suami percaya kepadanya. Berapa banyak istri yang bisa dipercaya. Tapi berapa banyak Tuhan juga bisa percaya kepadanya. Ini menjadi sebuah pertanyaan, saudara. Kemudian ayatnya berkata, Jika mereka ingin tahu sesuatu, tanya dengan suaminya di rumah. Ada banyak gereja mengatur semuanya sendiri, saudara. Dia tidak pernah tanya Tuhan. Tapi kalau saudara tanya, apapun yang saya buat, saya hanya tanya Tuhan. Dan setiap kali saya tanya Tuhan. Dia memperkatakan, dia mengajari saya. Saya melihat berkata besar. Saya melihat sungguh-sungguh sesuatu yang mencayai. Ada beberapa yang menyalakan speakernya, boleh dimatikan. Supaya suara saya tidak bergema. Oke. Nah, Tuhan itu sungguh-sungguh melihat orang-orang yang bisa dipercaya. Ayatnya berkata, kalau kamu bisa dipercaya, maka Tuhan mempercayakan segala sesuatu. Otoritas, kuasa, berkat, apapun. Karena itu beberapa orang, kenapa beberapa orang? Dia tidak pernah menerima karunia. Tidak bisa dipercaya. Beberapa orang lagi, kenapa dia tidak pernah diberkati? Dia tidak bisa dipercaya. Kalau dia kaya, dia mungkin, saudara, dia menggunakan uangnya untuk merokok, untuk hal-hal beli mobil mewah. Saudara, tidak bisa dipercaya. Sekali lagi, apakah engkau bisa dipercaya? Apakah engkau bertanggung jawab untuk uang? Saudara anak saya dulu pada waktu kecil, Steven bilang, Wah, nanti kalau saya kaya, saya pengen beli BMW, saya pengen beli Ferrari. Tapi begitu Tuhan memberkati dia, makanya tidak ganti mobil, saudara. Saudara, dia tetap pakai apa yang ada. Sudah 4-5 tahun, dia tetap pakai yang ada. Setiap kali saya tanya, kamu tidak mau hadiah ulang tahun, tidak mau ganti handphone, mama beli, ah, tidak usah, masih bagus. Saudara, ternyata, itu cuma impian dia waktu dia kanak-kanak dan belum dewasa. Tapi pada waktu dia sudah dewasa, dia menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Setiap keuangannya tidak untuk foyer-foyer, tapi benar-benar dia bertanggung jawabkan. Apakah saudara bisa dipercaya? Dalam segala hal, saudara untuk menerima berkat keluarga. Mari, saudara, kita lanjutkan memelihara jalannya dan membawa damai. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak alam. Saudara, ada banyak anak-anak yang tidak bisa mewarisi orang tuanya. Mereka tidak bisa mewarisi nilai-nilai daripada orang tuanya. Mereka tidak bisa menghargai apapun pilihan orang tuanya. Mereka maka tidak menaruh hormat. Itu akibatnya mereka tidak pernah diberkati. Mereka tidak pernah, saudara, berbahagia. Saya bersyukur, saudara. Saya ini mendapat value ini dari sejak saya berusia mungkin sekitar 10 tahun. Hari itu, saudara guru, seorang guru sekolah minggu berkata bahwa seorang anak tidak akan pernah berbahagia kalau engkau tidak pernah mengerti, taat menghargai value daripada ayah-ayah, daripada ibumu, daripada orang tuamu. Saudara sejari itu, saya sungguh-sungguh mempelajari soal berkat keluarga. Saudara dan saya mempelajari apa yang Tuhan katakan. Dan benar, saudara, ternyata ada sebuah berkat yang ajaib kalau engkau mengerti, menghargai papa dan mamamu, jasmani maupun rohani. Kalau engkau mengikuti jejaknya, maka engkau tidak usah mulai dari awal lagi. Tetapi engkau bisa langsung loncat sangat-sangat tinggi. Saudara, saya mengikuti itu apapun dalam hidup saya. Apa yang Pak Yusak ajarkan. Saudara, saya melihat bagaimana dia berdoa, saya mengikuti. Bagaimana dia baca Alkitab, saya mengikuti. Saya melihat bagaimana imannya, bagaimana cara dia berjalan dengan Tuhan, bagaimana cara dia ngobrol sama Tuhan. Saya melihat apa yang mamah saya masak. Saya melihat bagaimana mamah saya menguasai, saudara, yang namanya tanaman, walaupun itu soal yang kecil. Tetapi saya belajar. Bagaimana mamah saya, saudara, mengurus keluarga, mengurus rumah tangga. Saudara, itu memberkati saya. Ini hal kecil soal mamah saya. Saudara, ibu saya itu tidak pernah membeli yang mahal, yang fresh. Tapi dia mengubah istilah saya, sampah menjadi emas. Saudara, pada waktu kecil, dia punya catering. Dan dia akan datang, saudara, ya, ke toko. Dia bilang, Bu, Pak, saya mau beli semua yang sudah hampir kedalu warsa. Dan itu yang dia pakai, saudara, untuk cateringnya. Yang sudah hampir atau baru kedalu warsa satu, dua hari. Itu masih bisa dipakai sampai sebulan. Dan dia dapat dengan harga, saudara, mungkin sepersepuluhnya. Saudara, dan itu yang saya buat, saya lakukan untuk menghanai, sampai menghanai menjadi besar. Saudara, dia pergi ke pasar. Dan dia bilang kepada tukang sayur, kepada semuanya. Dia bilang, Kasih saya apa yang kotor, yang dibuang, yang tidak terpakai. Saya beli dengan harga murah. Tapi, ucunya, mereka memberikan semua ke ibu saya. Saudara, kalau hari itu ada kol-kol yang potong. Ada, saudara, ya, kubis yang sudah tinggal separoh. Semua itu ibu saya pakai buat catering. Karena itu untungnya besar sekali. Ini contoh. Saudara, dia suka bikin ayam serudek. Dan dia tidak pakai dari ayak, dari parutan kelapa yang masih utuh. Dia ambil parutan kelapa yang sudah dibuang, saudara. Yang sudah diambil santannya. Dan itu yang dia grengseng. Dia kasih bubuk. Dan itu jadi rasanya enak sekali. Kering, lebih mudah kering. Dan enak sekali. Saudara, seringkali ada banyak orang yang tidak bisa mengambil itu. Saya melihat bagaimana ibu saya kalau ke pasar, saudara, kalau orang ambil singkongnya, buang daunnya, dia ambil daunnya. Saudara, kalau dia pergi ke pasar, orang ambil dagingnya, dia buang tulangnya, dia ambil tulang. Saudara, di zaman saya, orang belum masak, saudara, ya, yang namanya jeruan babi. Dan ibu saya ambil jeruan babi. Saudara, dia masak buat keluarga kami, buat orang-orang, dia bikin, wah, segala macam, dia bikin sosis, dia bikin, saudara, ya, babat gongso dari tito babi. Saudara, wah, mantap sekali. Saya selalu berkata, ibu saya nggak tahu bagaimana punya segudang ide untuk merubah semua sampah menjadi emas. Dan sampai hari ini, saya melihat, saya hidup dengan caranya. Saudara dan Mahanaim diberkati sangat. Ada banyak hal, apapun di tangan kami. Saudara itu berubah menjadi emas, termasuk anak-anak, termasuk mereka yang dibuangkan apa. Mereka dikatakan anak kurang ajar. Mereka dikatakan anak yang tidak bisa dididik. Saudara, saya mengikuti. Tapi saya juga tahu bagaimana menghormati ayah dan ibu saya. Saudara, saya rutin pada saat-saat tertentu mereka ulang tahun. Atau, saudara, bahkan di dalam kebaktian, saya berlutut di depan kakinya. Saya mencium kakinya dan berkata, biarlah berkatmu turun dalam hidupku. Saudara, berkati aku. Tumpang tangan. Saudara, bahkan saya menghadap ayah saya setiap pagi, saudara. Setiap pagi. Dan meminta beliau, saudara, untuk tumpang tangan di kepala saya. Setiap pagi. Saudara, saya mencium ibu saya, saudara. Dan saya berkata, mahu wariskan apapun yang baik dalam hidupku. Dan saya berkata, saya mengampuni. Dan saya menutupi semuanya, saudara. Kesalahan-kesalahan beliau. Saudara, beliau misalnya, ibu saya itu pemarah, saudara. Dan kalau dia marah itu ngomel panjang, saudara ya. Terutama sama pembantu. Saudara, nah begitu dia ngomel panjang sama pembantu, saudara, dia masuk kamar. Saya kan datang ke pembantu saya, saya minta maaf. Saya bilang, mbak, saya minta maaf ya buat ibu saya. Maaf ya, kalau dia suka ngomel-ngomel. Mbak, tolong, tolong. Mbak, tahulah hatinya baik. Saudara, dan kemudian, ini mungkin jarang dilakukan oleh banyak anak-anak. Saudara, saya itu memberi berkat kepada pembantu yang dimarahin oleh ibu saya dalam bentuk uang. Saya benar-benar kasih dari uang jajan saya. Saudara, dan itu sudah saya lakukan dari sejak kecil. Saya selalu berkata, Tuhan, saya mau ambil bagian untuk menjadi anak yang selalu memberkati, yang selalu menolong. Saudara, saya juga berusaha untuk apapun yang ibu dan ayah saya butuhkan setelah saya agak besar ya. Kalau mereka bilang, mereka pengen liburan, saya akan atur dari asa beset. Supaya mereka tinggal menikmati, mereka tidak usah keluar uang. walaupun papa saya pasti memberikan uangnya. Tetapi saya usahakan saya atur dari asa beset. Mereka tinggal menikmati. Kalau ayah saya dan ibu saya bilang aja, makanan itu enak. Saya akan carikan dan saya akan kirimkan itu ke rumah. Saudara, kalau ayah ibu saya berkata, eh, papa lihat itu bagus. Pasti harus ada di rumah. Saudara, itu hal yang kecil. Saya tidak mau mereka sampai, saudara ya, ngomong dua, tiga kali. Saya bahkan tidak mau mereka sampai minta kepada saya, tolong belikan. Enggak. Saya begitu mereka bilang, itu bagus ya. Saya sudah bawa itu di rumah. Saudara, dan itu hal kecil. Tapi itu membuat saya diberkati lebih dari saudara-saudara saya. Saya menerima lebih dari saudara-saudara saya. Dan itu juga saya lakukan buat Tuhan. Saudara apapun, saudara apapun, Tuhan baru bilang, aku ingin anggur manis, aku haus, saya akan buat. Saudara buat saya, itu lebih daripada hak veto. Itu harus diutamakan. Bahkan, saudara, kalaupun saya ini lagi capek, saudara, dan saya dengar ayah saya mau pergi keluar, saya akan bangkit dan saya akan temenin. Saudara, ketika saya lagi tidur, saudara, saya dengar bunyi kriat dari saudara ya, ranjang ayah saya, artinya ayah saya turun, saya akan lari keluar. Saya siapkan minuman, saya siapkan roti buat ayah saya. Saudara mungkin sudah bilang, buat apa? Saudara, itu saya lakukan sampai pada waktu kami pelayanan. Saudara, pada waktu kami pelayanan, saudara bersama-sama, setiap kali kami ada pelayanan di Bahtera, kalau Tuhan bilang gini, buat jubah, saya akan buatkan buat ayah saya. Saya buatkan saudara buat ibu saya. Saudara, kenapa? karena buat saya itu adalah kehormatan. Saudara, ketika pelayanan, Tuhan bilang, ayah saya mau diutus Tuhan ke Papua, saya akan suruh orang mahanai untuk berangkat lebih dahulu, menyiapkan dari A sampai Z, sehingga ayah saya di sana sudah ada yang menemani. Dan saya berdoa saudara melakukan itu, buat pemimpinmu, buat ayah dan ibumu, jasmani dan rohani. maka saudara akan lihat berkat yang paling ajaib turun dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah saudara ya kekurangan makanan, minuman. Engkau akan diberkat di dalam segala hal. Engkau akan tiba-tiba saudara ya menerima saudara yang namanya kelimpahan soal ekonomi dan kebahagiaan. Saudara mungkin itu hal kecil ya, tetapi saya lihat itu Joshua lakukan sangat jelas juga Stephen. Saudara setiap kali saya bilang mahanai mau melakukan ini maka Joshua pasti nomor satu melakukan. Saudara dia tidak menunggu sampai saya ngomong dua tiga kali. Saya bahkan tidak menunggu sampai saya berkata Josh lakukan ini. Tidak, dia akan lakukan. Saudara Stephen yang sama setiap kali saya bilang mama lagi pengen lobster dia akan mengirim lobster saudara. Saudara apapun saya bilang saya pengen makan sukiyaki dia akan langsung berkata ma kita ketemu yuk makan sukiyaki. Ada sukiyaki di sini yang enak. Saudara sekali lagi itu hal kecil tapi pada waktu kau melakukan buat semua orang tuamu jasmani dan rohani kau akan lihat berkat yang ajaib turun selama-lamanya dalam hidupmu. Saudara sekali lagi mari kita lihat saudara ya bagaimana mendidik anak-anak dikatakan di dalam apabila apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan haruslah kau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila kau duduk di rumah apabila kau sedang dalam perjalanan apabila kau berbaring apabila kau bangun didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang saudara ini saya belajar dari ayah saya pada waktu kita duduk dia akan ngomong tentang Tuhan dia akan cerita pada waktu di mobil dia akan cerita sepanjang jalan pada waktu saudara kita liburan dia akan cerita sepanjang jalan dan itu saya buat juga untuk anak-anak saya maupun untuk mahanai saya akan bicara saudara dari kecil saya cerita sama Steven sama Joshua saudara dimanapun saya akan cerita saya juga kembali lakukan buat cucu saya tapi buat mahanai saya adalah pendeta ibu saudara yang pemimpin paling cerewet di dunia saya akan cerita apa saja saudara dan saya berharap itu akan membawa mereka masuk dalam rencana Tuhan didikan Tuhan hidup mereka akan seperti yang Tuhan mau dan tidak pernah keluar dari situ pagi hari ini mari kita berdoa buat berkat saya percaya Tuhan sendiri akan menurunkan itu buat saudara terima kasih Tuhan buat semuanya kami percaya berkat ini akan turun dalam hidup mereka dalam hidup setiap kami kami mau menerima berkat engkau menjadi apa engkau menjadi gembala kami mau menerima dimana kami hidup selama lamanya di hadapan kami mau menerima berkat Tuhan bahwa kami hidup bahagia menguasai kota menguasai bangsa menguasai pertanaan menguasai pertanian kami mau menerima berkat bahwa setiap anak kami jasmani dan rohani indah terbaik tercantik termanis dan engkau sangat menyayangi kami mau berkat dimana malaikat melepaskan kami dari setiap sesuatu yang buruk Tuhan kami bersyukur Tuhan karena ada yang namanya berkat keluarga berkat dimana engkau sangat-sangat ingin kami untuk berkelimpahan menguasai kota demi kota menguasai bangsa demi bangsa terima kasih Tuhan terima kasih biar berkat ini turun buat setiap anak-anakmu di dalam nama Bapak Putra dan Rokudus kami berdoa amin saya serahkan kepada mereka yang memimpin doa memimpin peperangan dan juga kita akan benar-benar menerima berkat pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Ibu Evangelist Incipto dimana dia memberitahu pesan Tuhan bahwa bulan September ini mencurahkan berkat seperti Youtube berkat yang besar-besaran karena Tuhan mau kita menjadi besar dan juga saya ucapkan tentunya buat kalian yang sudah mendukung channel Tuhan terima kasih banyak dan juga utamanya buat yang sudah bergabung menjadi member dan juga menabur di cerana Tuhan yang berkat kalian besar di surga dan itu iya dan amin sebelum saya pamit dari video ini saya ingin membacakan lagi satu dengan dengan firman Tuhan yang tadi dimana firmannya itu ada di warhan 18 ayat 21 yang berbunyi namun dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampir dan takut akan Allah orang yang terpercaya dan benci kepada suap tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin 50 orang ya setelah dengan firman Tuhan dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga tentunya saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah salah kata yalom and God bless you all Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku Filipi 3 ayat 13 sampai 14 aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Yohanes 16 ayat 24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu Yesaya 54 ayat 10 sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau Masmur 23 ayat 4 sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedah siatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singa dan ular naga sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Terima kasih telah menonton